Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini berjudul tentang sebuah kisah Misteri pagar manusia di istana pantai utara Cerita kali ini ditulis dalam manafilah yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya perhitungan baik-baik ya teman-teman Karena ceritanya akan segera saya mulai Panggil saja Agung Dia mempunyai sahabat yang bernama Bima Mahardika Laki-laki yang kerap disapa Bima Keduanya sudah berteman sedari kecil Bima ini sudah terbilang sukses Dia sudah bisa bangun rumah sendiri Dia juga memiliki usaha yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Bahkan di rumah barunya juga ada usaha konveksi Semua yang dilakukan oleh Bima terbilang sangat tiba-tiba Tapi dibalik kesuksesannya ada sebuah hal yang sangat tidak wajar bagi Agung Karena Agung tahu betul Sebagai seorang pemuda yang sangat dekat dengan Bima Agung juga sangat tahu bagaimana latar belakang keluarganya Dulu keluarganya Bima itu bukan dari keluarga yang berada Keluarganya Bima hidup dengan sangat sederhana Seperti halnya dengan keluarga Agung Keduanya pun sama-sama lahir dari seorang anak buru jahit Agung tahu betul Sebelum Bima sukses di usianya yang waktu itu baru 23 tahun Keduanya pun lontang-lantung tidak jelas Masih menjadi buru jahit yang upahnya tidak seberapa Namun tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada hujan Tiba-tiba Bima sukses dalam kurun waktu 2 tahun saja Bima mendadak punya rumah sendiri Dan juga sudah punya usaha sendiri Nah sedangkan Agung ini masih saja menjadi buru jahit Sampai usianya 25 tahun 2 tahun Waktu yang begitu cepat bukan? Agung merasa kekayaan yang diperoleh Bima ini tidak wajar Bisa-bisanya Bima dalam sekecap mata kok jadi kaya raya? Di lingkungan tempat tinggalnya si Bima ataupun Agung Memang banyak orang-orang yang sudah kaya raya Tapi hal ini tentunya membuat pertanyaan bagi Agung Ya karena rasa penasarannya yang sudah sangat tinggi Agung pun bertanya kepada Bima yang waktu itu Tidak sengaja bertemu di warung seberang jalan Bim Aku mau nanya Bisa-bisanya kamu kaya mendadak Gimana caranya kok kamu itu bisa sukses Dengan cara cepat seperti itu Dengan santanya Bima menjawab Kalau kamu ingin tahu ikut aku aja Gung Eh lah kemana? Jangan aneh-aneh kamu Dulu kan kita sama-sama jadi buru Dan kamu juga bukan dari keluarga orang kaya Belum selesai Agung berbicara Bima langsung memotong ya Udah nanti kamu ikut aja ke suatu tempat Nah mendingan kamu cerita dulu deh Nanti aku tak ikut asal kamu ceritain dulu Eh deh jadi gini Gung Saat itu aku dapat informasi dari salah satu temen juga Kamu tahu kan si Anto Dia yang ajakin aku Kan dulu kita pernah kerjasama Ikut dengan ya kan Jadi ya aku percaya sama dia Aku tuh ditawari Kalau kamu pengen seperti saya Pengen sukses Banyak karyawan Kamu ikut saja Sama saya Nanti pas malam Sabtu Gliwon Pas aku tanya kemana Beliau bilangnya siara Nah Aku yang tidak tahu apa-apa Ikut dong kala itu Tapi ternyata bukan siara kemakam Tapi siaranya Itu ke salah satu pendopo Disitu banyak orang juga Ya semacam Kayak doa bersama Tapi doanya itu aneh Pake bahasa Jawa Kayak ya sebuah mantra Untuk sembari mengundang sesuatu Dan ada satu hal yang saya ingat Waktu itu Anto kayak ngundang ratu Pantai utara Dan disitu ada sebuah kursi kosong Diletakkan di tengah-tengah pendopo Kursi itu Kemudian rupanya Sengaja dikosongkan Nah saat aku sedang asik Mengamati sekeliling Tiba-tiba Aku lihat kursi itu Bergerak sendiri Beberapa jam setelahnya Semua itu selesai Anto bilang sama aku Kamu tadi ngeliat sang ratu Karena aku tidak lihat ya Aku bilang enggak Kalau kamu pengen lihat Kamu harus jadi pengikutnya Dia yang akan membuat kita itu sukses Nah gimana caranya Waktu itu juga aku dikasih tahu Caranya sama Anto Aku pun sempat tanya Aku kan ini masih lajang Emang bisa Sementara kan tadi orang-orangnya sudah menikah semua Bima Kamu kan masih lajang Justru makin gampang Karena dulu sewaktu aku Ketemu sama Kun Jan Beliau berkata Kalau yang masih muda itu Malah justru lebih gampang Maksudnya lebih gampang gimana Intinya waktu itu Aku ditanya dulu Sama Anto Kalau kamu itu Siap enggak Jadi pengikutnya sang ratu Cucur waktu itu aku bingung Kalau kamu siap Nanti kita kesana lagi Sabtu kliwan berikutnya Nanti aku tak ngomong Sama Kun Jan langsung Kata Anto waktu itu Sampai akhirnya Sabtu kliwan berikutnya Yang sudah ditunggu pun Akhirnya tiba Kami berdua berangkat Menggunakan mobil Sampai disana Aku langsung Dibawa Anto Menuju rumah Yang sudah disediakan Sama Kun Jan Di Pendopo Kita ngobrol Sangat banyak sekali Sampai pada akhirnya Anto berkata Mbah ini Bima Dia mau jadi orang kaya Sama seperti saya Dan dia juga masih lajang Aku waktu itu Hanya diam Sembari mendengarkan Sampai akhirnya Aku ditanya sama Mbah Dukun Kamu benar Mau seperti Anto Iya Mbah benaran Tapi sebelumnya Sebelumnya Kamu sudah tahu Belum resikonya Lah ada resikonya Mbah Aku yang mendengar Itu pun Benar-benar kaget Ya yang namanya Sesuatu yang lebih Pastikan Harus ada timbal baliknya Saat itu Tanpa pikir panjang Aku Mengiakan Apa yang diucapkan Oleh Mbah Dukun Iya Mbah Yang penting Jangan nyawa saya Atau keluarga saya Ini Tidak ada kaitannya Dengan tumbal beneran Kan Mbah Iya Tidak ada Dan kamu pun Masih bisa menikmati Kekayaannya Cuma Satu syarat Yang harus kamu siapkan Untuk jadi pengikutnya Iya Mbah Saya siap Apapun itu syaratnya Dan saat itu pun Aku diajarkan langsung Bagaimana Tata caranya Aku bisa menjadi Pengikut Di pantai utara Aku pun sempat Menanyakan Kepada Bim Nah terus Setelah kamu Dikasih penjelasan Sama Sang Dukun Kamu Kapan ritualnya Sabtu Kliwon Tapi Janji ya Kamu jangan ngomong Sama siapa-siapa Aku ngomong Sama kamu Agar kamu Juga mau jadi Pengikutnya Lalu Gimana lagi Bim Lanjutnya Setelah Aku mendapatkan Penjelasan Dari Sang Dukun Aku pun ditanya Hari Lahirku Nah saat sudah Selesai semuanya Aku sempat diberi Beberapa penjelasan Seperti syarat-syaratnya Nah syaratnya ini Ternyata Agak berat Aku disuruh Bawa Kepala kerbau Aku bingung Waktu itu Aku Aja kan Hanya jadi buru jahit Dari mana Aku mendapatkan Uang sebanyak itu Untuk membeli Kepala kerbau Waktu itu Sempat menolak Tapi tiba-tiba Anto datang Tak pinjemin Uangku dulu Kamu jangan khawatir Tapi janji ya Kamu Kembalikan ya Yang bener nih Nanti kalau Aku punya uang Langsung tak kembalikan Tenang Oke nanti Kalau Sudah sampai rumah Saya kasih uang Untuk beli kerbau Nah setelah Syarat semuanya Dijelaskan Sama Mbak Dukun Aku sama Anto Pamitan pulang Namun Di hari berikutnya Aku harus segera Menyumbelih kerbau Yang nantinya Daging kerbau Dibuat Sukuran Tapi kepala kerbau ini Dikasihkan Kebah Dukun Malam berikutnya Aku sama Anto Kesana Untuk ngasih Kepala kerbau itu Ternyata disana Banyak orang Yang lagi ritual Saat ritual itu Kepala kerbau Dan jajan Pasar Serta sesajian Dilarungkan ke laut Setelah semuanya Itu selesai Aku sama Anto Pisa tempat Aku ritualnya Diminta untuk Duduk di tepi pantai Sebelum kamu Ditemui Sang ratu Kamu Jangan pergi ya Karena kamu Bakal ketemu Dengan ratu Dan diminta Untuk menikahi Salah satu dayangnya Dayang itu Sangat cantik Aku pun menurut Tidak berselang lama Dari arah utara Sang ratu Menampakkan diri Namun tidak sendiri Di samping Kanan kirinya Ada wanita Yang sangat cantik Nah Tidak berselang lama Terjadilah pernikahan Layaknya pernikahan Pada umumnya Sang ratu berkata Kamu akan jadi Pengikutku Selamanya Dan kamu Harus menjaga Salah satu dayangku Maka Segala keinginanmu Akanku kabulkan Tapi kamu tidak boleh Melakukan hal-hal Yang terkait dengan Perempuan Kamu boleh menikah Cuman Jangan sampai Kamu punya anak Saat itu Selama tujuh hari Selama tujuh hari Tujuh malam Badukun pun datang Untuk menjemputku Dan memperpesan Ritualmu sudah selesai Tapi kamu harus pulang Jalan kaki Dan langsung pulang Ke rumah Tidak boleh singgah Kemana pun itu Sampai singgah ceritanya Dalam kurun dua bulan Aku mendapatkan Kekayaan secara instan Apapun yang Ku inginkan Dengan mudah Ku dapatkan Agung yang masih Mendengarkan ceritanya Bima Bima pun langsung Menawarkan ke Agung Gimana Tertarik gak Sekarang kamu lihat Aku sudah punya rumah Apapun Sudah aku miliki Gung Gimana Kamu Mau ikut gak Agung pun Menimang-nimang Ya sudah Kapan kira-kira Kamu ajak aku ke sana Tiap malam Satu keliwon Yaudah Nanti aku Ikut kamu Bim Setelah selesai Mendengarkan cerita Dari Bima Agung pun Berpikir keras Coba dia gak apa-apa Penasaran juga aku Lingkungan tempat tinggalnya Agung ini Memang banyak Yang melakukan ritual Pesugian Namun baru kali ini Agung diajak oleh Sang pelaku Yang tidak lain Temannya sendiri Yaitu Bima Agung yang Menunggu Sabtu keliwon Yang masih ada Beberapa hari Mungkin sekitar Satu minggu lebih Dia masih Menanyakan Kepada Bima Nah terus Kamu itu kan Tidak boleh menikah Tapi Apa kamu Gak pengen nikah Ya ada Tapi Tak pikir-pikir Lagi nanti Lagian Kalau menikah itu Magam Panggung Kamu gak tau sih Rasanya berhubungan Sama dayangnya ratu Disana jauh lebih Luar biasa Kalau kamu Pengen tinggal Main aja Sama wanita Yang lain Yang gak usah nikah Kalau saya Saranin Gak usah nikah Gung Buat apa nikah Kalau justru Malah melanggar pantangan Mendingan Kalau misalnya Kita pengen Ya kita tinggal Sewa saja Sewa wanita Gitu Toh Kamu sering Lihat saya Di karokian Malam kan Enak juga ya Tidak nikah Tapi bisa main Wanita Potong ganti Pengir Agung Sampai singkat Ceritanya Agung Ikut Bima Di hari Sabtu Kliwon Seperti yang Diceritakan Sebelumnya Agung Bisa melihat Sendiri Disana Banyak Yang melakukan Ritual Namun Berbeda Dengan Bima Ia melakukan Ritual Bukan di Pendopo Tapi di Tepi pantai Bima Menuju Ke pantai Sementara Agung Ditinggalkan Di Pendopo Satu jam Kemudian Bima Kembali Namun Tidak sendirian Ia bersama Mbah Dukun Mbah Ini ada Teman saya Dia mau Jadi pengikutnya Ratu Ya seperti Dulu Anto Ngajakin Saya Mbah Apa Kamu Sudah Siap Menak Agung Iya Mbah Siap Mbah Setelah Bima Mengajak Agung Untuk Jadi pengikutnya Ratu Sebenarnya Agung Sudah Merasakan Kalau ada Sesuatu Yang Jangan Entah Karena Apa Seakan Agung Melihat Banyak orang yang dijadikan pakat hidup Di sebuah kerajaan Padahal itu Rumah Mbah Dukun Saat itu Agung langsung bertanya Mbah Saya boleh ngomong sesuatu Mbah Dukun yang Mendapati Agung Berucara seperti itu pun Mengangguk Kok saya melihat ada banyak Yang berdiri berbaris Mengelilingi sebuah kerajaan Mbah Yang saya lihat Itu apa Mbah Mbah Dukun Mbah Dukun Menjawab Nanti akan saya jelaskan Setelah kamu datang lagi Kesini Iya Mbah Pima yang menyemak itu pun Menanyakan Mbah sebenarnya Apa yang dilihat Agung Mbah Dukun pun Hanya tersenyum Setelah beberapa hari Agung Berangkat sendiri Tanpa Pima Karena itu Permintaan dari Mbah Dukun Agung pun Langsung menuju rumahnya Bukan di tempat ritual Dan kedatangannya ini Sudah ditunggu oleh Mbah Dukun Tanpa berbahasa basi Agung langsung menanyakan Apa maksud Simbah undang saya Secara Langsung begini Seperti yang kamu lihat Kemarin Sewaktu kamu bersama Teman kamu Pima Apa yang kamu lihat Itu nyata Bukan halusinasi Sewaktu Simbah Menanyakan Kepada kamu Kamu siap Dan kamu menjawab Iya Disitulah alam gaib Itu terbuka Untuk pengetahuan Orang-orang Yang akan menjadi Pengikutnya Yang pertama Kamu lihat itu kan Ada barisan orang-orang hidup Dijadikan pagar Kerajaan Nah itu Kerajaan pesugian Dan disitulah Teman kamu Yang namanya Pima Tetangga-tetangga kamu Yang kamu lihat Itu nyata Dan itu nanti Setelah perjanjiannya Sudah habis Dan juga selesai Maka mereka akan menjadi Bagar Pesugian itu Selamanya Jadi saya tegaskan lagi Apa kamu yakin Mau mengikuti Langkah temanmu itu Dan mbak tanya Kamu lahirnya hari apa Saya Hari Jumat Bah Hari Jumat itu Tidak bakal bisa Melakukan pesugian Sampai kemanapun Kamu mencari tempat pesugian Kamu tidak bakal bisa Diterima Justru kamu akan Diperlakukan Seperti musuh Jadi saran Simba Kamu jangan lakukan Mending kamu Jadi orang yang benar saja Loh Lah kenapa mbak Ya pokoknya jangan Kalau kamu ingin tahu Lebihnya Cari orang yang lebih pintar Dari Simba Intinya kamu kan Bukan pelaku Kamu juga bukan pengikut Bima Anto dan tetangga kamu Memang sudah banyak Yang kesini Dan mereka semua Sudah menjadi pengikut Di kerajaan Iblis Pantai Utara Namun sejatinya Mereka yang sudah Diterima oleh Sang Ratu Mereka itu Sebenarnya dibenci Karena sudah menjadi Orang yang serakah Dan orang yang tidak Bersyukur Atas nikmat Tuhan Ratu paling membenci Orang-orang yang tamak Dan dengan Teganya orang itu Menggadaikan keluarganya sendiri Bahkan menggadaikan Nyawanya sendiri Dan seperti Teman kamu Yang masih lajang itu Si Bima Semua yang masih lajang itu Diningkahkan dengan dayang Dari anak Iblis Di kerajaan itu Maaf mbak Saya mau tanya Yang diceritakan Bima Kan menikah sama Salah satu dayang Yang di pantai utara itu mbak Ini sebenarnya Dia masuk ke alam pesugian Atau gimana mbak Jadi begini Kung Di dalam kerajaan Iblis Dia menyerupai Seperti Ratu pantai utara Ingat Yang menyerupai Bukan yang asli Dan dayang-dayangnya Ia pun Itu tipe-tipe Daya Iblis semua Yang dinikahi oleh teman Hal yang baik Itu semua keburukan Bagi setiap makhluk manusia Yang paling parah Manusia itu Menggadaikan dirinya sendiri Seperti teman Seperti teman kamu Bima itu Dia rela Menggadaikan dirinya Untuk menjadi budak Mungkin Saat ini Teman kamu itu Hidup serba ada Tapi nanti setelah Jata waktu yang sudah Dijandikan itu habis Dia akan ditarik Dan jadi pengikutnya Di alam sana Perjanjian paling lama itu 25 tahun Dan 5 tahun Sebelum waktunya habis Mereka akan disiksa Di dunia dulu Entah itu sakit-sakitan Hartanya habis Ataupun mendapatkan Cobaan yang sangat luar biasa Dan dia harus Mempertanggungjawabkan Atas apa yang sudah Diberikan di dunia nyata Jadi Tidak mudah Bagi pelaku Apalagi Kamu yang tidak Bakal bisa Jadi Sebaiknya kamu pulang Dan kerja Seperti biasanya saja Tapi pasannya Simba Kamu kan Dekat sama pelaku-pelaku Pesugian Dan kamu juga Hidup di lingkungan Pesugian Kamu jangan mudah Menerima apapun Dari pelaku pesugian itu Karena disitu Juga ada maksud Tertentu Sang pelaku pesugian Akan menggunakan Cara apapun itu Untuk mencari tumbal Sebagai syarat Pesugiannya Dengan pura-pura baik Ya memberi sesuatu Ke orang-orang Seperti sedekah Kelihatannya Tapi ya Nyawa orang itu Yang diincar Dan yang perlu Kamu tahu Mungkin Bima saat ini Teriak biasa saja Tidak ada tumbal kan Iya bah Kalau Bima sendiri Bahaya gak bah Ya Siapapun berlaku Pesugian itu Bahaya Kalau pada waktu Yang sudah ditentukan Biasanya Iblis itu Akan meminta Timbal balik Bukan hanya Bukan hanya Nyawanya saja Kalau dia Pengen Menyambung ritual Pesugiannya Dia harus Nyerain tumbal Nah caranya Yaitu Seperti Yang si Pajalaskan tadi Sama kamu Orang itu Akan berbuat Lebih Sama siapapun Dan biasanya Orang-orang Terdekat dulu Entah itu Ibunya Entah itu Bapaknya Kalau udah Punya Istri Istrinya Ataupun Anaknya Mbah Sebentar Mbah Bima Sempat cerita Ke saya Kalau dia itu Tidak boleh nikah Mbah Ya benar Karena sosok Siluman Ular Yang sebenarnya Menjadi istri Dari pelaku Pesugian itu Pasti akan Cemburu dan Kecemburuannya Itu Bisa berakibat fatal Apalagi Kalau misalkan Si pelaku itu Menikah dengan manusia Yang sayang Dan cintanya Lebih Ke manusia itu Ya Sangat fatal Bagi si pelaku Nantinya Kecemburuannya Akan Mengguncangkan Apa yang Sudah dia dapat Termasuk hartanya Nyawanya si pelaku Dan bukan itu saja Seluruh keluarganya Akan lenyap Dalam sekejap Wah Ngeri juga ya Mbah Tapi kenapa Simba Tidak berhenti Jadi kuncen Nanti kalau memang Sudah waktunya Suatu saat Pasti akan berhenti Tapi pesan Simba Jangan beritahu Siapapun Kalau Simba ini kuncen Karena yang bisa Ketemu sama Simba Hanya orang-orang Yang sudah Buta hati Orang-orang Yang sudah Benar-benar Tidak punya iman Intinya Sudah tertutup Mata hatinya Akan kuasa Sang pencipta Dan hanya Orang-orang Seperti itulah Yang bisa Ketemu sama saya Dan menjadi Pengikut Di kerajaan Iblis Kalau kamu yang sudah Diberitahu sebaiknya Kamu beritahu juga Ke yang lainnya Bahwa sebenarnya Pesukian itu Tidak ada Yang nikmat Sama sekali Yang ada Hanyalah nikmat Sementara Dan siksanya Selamanya Setelah Mendengarkan Penjelasan Dan cerita Dari Mbah Dukun Agung pun Berpamitan Nah Saat balik Agung tidak sengaja Bertemu Bima Eh Gung Gimana Nanti Sabtu Gliwon Kita berangkat lagi Agung Yang saat itu Sebenarnya Sudah ingin menolak Namun Karena Agung Yakin bahwa Dia tidak bakal Diterima Agung pun Berapura ikut Bersama Bima Di Sabtu Gliwon itu Ya Mereka pun Berangkat berdua Semua syarat-syaratnya Sudah dibawakan Oleh Bima Untuk Agung Bisa melakukan ritual Tidak butuh Waktu lama Untuk bisa sampai Saat sampai disana Ritual itu Sudah disediakan Agung bertemu Dengan Mbah Dukun Bah maaf Saya kesini ya Karena saya Tidak enak Sama teman saya Kamu udah nekat Apa kamu gak tau Dan juga gak takut Kalau dari kerajaan iblis Itu menyerang kamu Kalau memang Jangan mau dibujuk Jangan mau dibujuk Rayu iblis Tapi biasanya Kalau yang Waton Jumat Tidak akan ditemui Justru disakiti Jadi kamu harus siap ya Lanjut Badukun Mereka ngobrol Hanya berdua Sementara Bima Sudah berada Di tepi pantai Setelah semua syaratnya Pesukiannya sudah ada Badukun itu pun Membawa kepala kerbau Yang kemudian Dilarungkan Ke laut utara Sementara Bima Sudah berada Di kerajaan iblis Disana Bima Menyembah sang ratu Apa yang dilakukan Agung itu Bukan baca mantra Tapi dia baca Salawat tasbih Termasuk ayat Susi Al-Quran Yang lainnya Agung pun Merasa kalau ada Ratusan iblis Yang datang Dan ingin Mengeroyok Agung Saat itu Agung Hanya bisa pasrah Hidup dan mati Hanya milik Allah Aku menyerahkan dirinya Sendiri Kalaupun Ia harus mati Semua bukan Karena iblis Tapi karena Allah Aku merasakan Kalau dirinya Seperti dilempar Tombak Dan dibukul Namun seperti Ada yang menangis Dan Agung Tidak tahu Yang menangis itu Siapa Agung melihat Sendiri Yang namanya Bagar hidup Yang tidak lain Ada Bima Anto dan tetangga Tetangga yang lain Semua itu Nyata dijadikan Bagir hidup Di kerajaan iblis Namun Bukan itu saja Banyak tetangganya Si Agung ini Yang sedang disiksa Dan Agung ini Menjadi saksi Yang benar-benar Saksi hidup Salah satu orang Yang melihat Bagaimana nasib korban Tumbal Tumbal pesukian Dia tahu bagaimana Orang itu Ketika diserang oleh Iblis Dan juga disiksa Habis-habisan Di alam sana Setelah ritual gagal Bima Mengetahui Kalau Agung Lahir hari Jumat Yang tidak mungkin Bisa diterima Sebagai pengikut Di pasukan itu Semenjak itu Perlakuannya Bima Dari hari ke hari Berubah Semenjak saat itu Hubungan mereka Semakin jauh Tapi Agung Diancam Sama Bima Awas Kalau kamu Cerita ke orang-orang Aku gak akan Segan-segan Buat keluarga Kamu hancur Agung pun Hanya bisa Mengangguk Tanpa menimpali Agung yang Sudah pasrah Dia juga Sudah sadar Bahwa akan Ada yang terjadi Dengan Bima Dan keluarganya Termasuk yang lainnya Sebagai pengikut Dari kerajaan Iblis tersebut Dari waktu Ke waktu Sampai usia Bima 27 tahun Agung Melihat banyaknya Kejadian yang Tidak wajar Mulai dari Meninggalnya Keluarga Sampelaku Yang sangat Tidak wajar Di usianya Yang ke 28 Bima memutuskan Untuk menikah Satu jam Setelah akat Orang tuanya Bima meninggal Secara mendadak Padahal Kalau secara fisik Kesehatan orang tuanya Bima baik-baik saja Bima tahu Kalau Pandangannya Dilanggar Dan ya Berakibat fatal Ibu kandungnya Meninggal dunia Karena Dijadikan syarat Pesugian Agung yang Mengetahui Kejadian yang Dialami oleh Orang tuanya Bima pun Kaget Dan saat itu Agung Berkasia Walau hubungannya Dengan Bima Sudah tidak Seperti dulu Namun Agung melihat Kalau ibunya Bima ini Sepertinya Belum Meninggal Dia Seperti Ditarik Dan Dijadikan Budak Terlebih dahulu Dua tahun Sepeninggalannya Ibunya Bima Ayahnya Bima pun Turut Dijadikan Tombal Sementara Istrinya Bima Setiap Kali Mengandung Selalu Saja Keguguran Agung Melihat Bima Sangat Menterita Dia Tidak Boleh Mendapatkan Keturunan Jadi Buat Apa Dia Kaya Raya Kalau Tidak Ada Yang Mewarisi Dan Kalaupun Dia Tidak Melanjutkan Ritual Ritualnya Harta Itu Pasti Akan Ditarik Kembali Oleh Yang Memberi Kekayaan Dan Itu Benar Terjadi Dengan Keluarganya Bima Semenjak Itu Keluarganya Bima Berantakan Agung Ataupun Bima Memang Sudah Jauh Namun Agung Selalu Mendapatkan Informasi Tentang Bima Istrinya Pun Sekarang Sakit-sakitan Ya Mungkin Itu Tanda-tanda Kalau Bima Secara Tidak Langsung Disiksa Di Dunia Bima Masih Hidup Termasuk Beberapa Tetangganya Yang Masih Melanjutkan Ritual Tersebut Tapi Semua Itu Tidak Lepas Dari Siksaan Dunia Mereka Tinggal Menunggu Waktunya Siksaan Yang Sangat Mengenaskan Dan Sangat Sangat Tragis Yang Terus Berdatangan Dan Cerita Pun Akhirnya Berakhir Sampai Disini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyimak Video Kali Ini Dan Cerita Kali Ini Semoga Kalian Terhibur Dengan Cerita Yang Saya Bacakan Dan Untuk Kalian Yang Memiliki Cerita Horor Lainnya Yang Mungkin Kalian Alami Sendiri Ataupun Teman Kalian Ataupun Mungkin Sudara Kalian Kalian Bisa Kirimkan Cerita Kalian Ke Alamat Email Kami Ya Nantinya Saya Akan Bacakan Di Video Seperti Ini Jadi Kirimkan Cerita Cerita Kalian Ke Alamat Email Kami Yang Sudah Tertera Di Kolom Deskripsi Video Kali Ini Terima Sia Teman Jangan Lupa Like Comment Share Serta Subscribe Untuk Kalian Yang Belum Nyalakan Tombol Notifikasinya Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Subscribe Channel Ini Untuk Kalian Yang Belum Dan Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Semoga Kalian Mendapatkan Banyak Pembelajaran Yang Tergandung Dalam Cerita Kalian Yang Baik Kalian Ambil Yang Buruk Kalian Bawang Jauh Seperti Biasanya Sekian Terima 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 Teman Kurang Lebih Memaah Video Ini Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh